Intro Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ya Allah seneng banget bisa upload lagi video untuk kalian semua Semoga kalian gak pernah bosen Dan kali ini aku ada di pasar deket rumah aku Ini pasar kecil gitu Jadi dia tepatnya tuh kayak cuma pasar pagi aja Kalau udah ke siang hari tuh udah sepi banget Tapi ada beberapa yang buka Cuma gak seperti pagi gitu ya Ini aku gak belanja di tukang saya deket rumah Atau yang leader di deket rumah aku Karena ini tuh acaranya kayak yang tadinya tuh kayak ngedadak aja Ini orang tua aku Ada acara Jadi kakak aku itu yang kakak pertama aku ya Alhamdulillah dia menjalankan ibadah dari Allah SWT Yaitu untuk menikah Bukan berarti kakak pertama aku baru menikah Enggak Jadi kakak pertama aku tuh udah menikah Cuma udah 8 tahun yang lalu Dia udah ditinggal pergi sama suaminya Udah diambil sama Allah Dan setelah 8 tahun ini baru tergerak lagi Kakak saya ingin menjalankan ibadah lagi Karena sekarang ini memang beban kayak kakak aku tuh lebih berat lagi Dan Alhamdulillah sekarang ada yang mau tanggung jawab Mudah-mudahan ya Sesuai dengan rencana dan lancar Amin-amin Dan semuanya berjalan dengan Apa Samawa gitu pokoknya ya Alhamdulillah Tapi disini kita gak hajatan atau gak keren-keren Jadi cuma makan keluarga aja Niatnya tuh makan keluarga Malah tadinya tuh kita gak ngadain acara Jadi yaudah nikah aja Cuma kumpul keluarga aja Udah tapi disini kayak Mak aku gitu Kayak dia tuh kayak pengen Setidaknya lah Ada Pak RT gitu kan Ada Bapak BPD Atau ada tetangga yang terdekat aja Jadi kita makan-makan kayak gitu aja Dan ternyata Ini calon suaminya Kakak aku juga ternyata bawa Sebagian temennya sama keluarga Jadi udah deh Kita masak-masak Alakadarnya aja Jadi gak terlalu mewah juga Yang penting Kumpul aja Apa ya Hari bahagia dengan kakak aku Nah disini tadi aku tuh belanja Di pasar itu kayak Beli cabai bawang Tomat kayak gitu ya Pokoknya air perbumbuan gitu Untuk masaknya juga sederhana Dan ini yang masaknya juga Ini keluarga aku semua Dari kakak ipar Kakak kandung aku Pokoknya semuanya disini Kumpul dari pagi Untuk bagian Belanja itu aku Dan untuk masak-masak Ini bagian kakak aku Dan aku juga Jadi Gotong royong aja gitu Disini juga kita mau bikin ketan kuning Itu ketan kuningnya Nanti kakak ipar aku yang bikin Dan disini aku kayak Bantu-bantu Apa Kayak persiapin bumbu-bumbu Dan masak sebagian Kayak aku bantu-bantuin gitu ya Disini juga kayak Aku udah sangrai Ini si kelapanya Untuk si ketan kuningnya Nanti kita tumbuk Nah mungkin bagian yang mumpuk Itu ya bergantian-gantian gitu Pokoknya siapa aja Nah disini tuh ada kejadian lucu Nah kalian bisa lihat sendiri Ini jadi abon Ini pengen ikut-ikutan Pokoknya kalau dia tuh Ngeliat aku Dia kenal banget sama emaknya ya Dia tuh kenal banget sama aku gitu Kalau misalkan aku lagi duduk Atau lagi apa Intinya aku pakai pejilbab gitu Kalau ada aku Dia tuh kayak minta gendong gitu Tapi kalau aku gak pakai hijab Ya enggak gitu Yang paling naik Naik di pundak aja gitu Enggak sampai kepala Kalau untuk pakai hijab Dia tuh ngerti Dia harus ada di kepala aku Nah itulah kelakuan abon ya Nah disini aku mau Sampai kalian ya Kalau sampai lupa Apa kabar kalian semua Semoga kalian dalam keadaan sehat Bahagia selalu Dan yang pastinya Apa yang kalian rencanakan Semuanya tercapai Amin Makasih banget yang udah support aku ya Sampai saat ini Dan gak pernah bosen Mungkin sebagian itu Kayak view-view para youtuber Agak sedikit turun Aku juga agak sedikit galau Karena aku udah bahagia View aku tuh kemarin Udah agak sedikit meningkat Tapi sekarang agak turun Tapi udah gak apa-apa Banyak penonton yang Masih setia dengan video aku Semoga Semuanya tuh Apa ya Dari Per-youtubean ini Stabil lagi ya Untuk para view-viewnya Jadi naik-naik lagi Alhamdulillah Karena itu membantu banget sih Kayak aku juga membantu banget Untuk penghasilan aku juga Jadi lebih Cepat untuk didapatkan Kayak gitu Pokoknya makasih banget deh Yang udah support aku Sampai setia Sampai saat ini Makasih-makasih ya Dan ini Aku lagi beres Lagi bantu-bantu masak Jadi Ini keponakan aku Sebenernya keponakan aku tuh banyak Udah para gadis-gadis semua Dan cantik-cantik semua gitu Dia tuh minta dipasangin eyelets gitu Dan kebetulan aku juga punya eyeletsnya Jadi lebih gampang ya Gak usah ke salon-salon Tinggal aku pasang-pasang aja Jadi ya walaupun aku masih amatir Tapi Alhamdulillah Biar pun amatir Kadang aku bisa pakai sendiri ya Kalau aku tuh Kalau misalkan lagi ada perlu Ada acara kayak gimana Aku tinggal pasang sendiri Bisa lepas sendiri Karena aku punya removernya gitu Tapi kalau misalkan lagi males Itu tuh kadang aku juga kayak Pengen dimanjak gitu lah Kadang malah lebih Enakan dipakein gitu ya Aku minta dipakein sama Mama Malesa Tapi disini Aku sekarang masangin Untuk keponakan-keponakan aku Kakak Ipar aku Karena mungkin ya Apalagi ini keponakan gadis gitu Jadi mau jalan sama pacarnya Jadi minta Bi Minta dipasangin dulu dong Gitu Karena mau jalan ya Udah kita pasangin Untuk masak-masaknya Digantin sama kakak-kakak aku dulu Nah untuk menunya Hari ini sih Sebenarnya gak ada yang istimewa Karena memang Gimana ya Namanya juga kan Udah berumur juga kakakku Jadi gak ada yang harus dispesialin Yang penting masak ya Ini bumbunya Eh kok bumbunya Menunya itu Sayur asem Teri dicampur Kayak terong tadi ya Ini aku pake teri jambrong Terus Nanti aku masak cengkol Terus juga bikin ketan kuning Terus bikin Tempe Di sayur kuning Gitu Dikerecekin gitu ya Dan Kayak sambel Juga Lalap juga Cuma itu aja sih Jadi tuh gak ada yang spesial Tapi alhamdulillah ini Menuh-menuh kampung Malah yang bikin Kita tuh Nambah-nabsu Makannya Iya gak Nah ini udah sore Sebenernya acaranya Habis isa ya Jadi kita emang dari pagi tuh Kita beberes Menyiapkan Jadi agak sedikit santai aja Gak terlalu yang gede-gede buk Dan sore harinya Bagian aku untuk masak jengkol Masak jengkol seperti biasa Ini jengkol cabai hijau Dicampur yang ikan asing Kayak waktu aku pernah masak-masak Jadi banyak yang pada pengen nih Dimasakin kayak gini lagi Udah aku masak seperti ini aja Dan alhamdulillah Tamu-tamunya juga suka Untuk yang tanya Bumbunya apa aja Ini bumbunya aku cuma pake ini aja kok Nih aku bakalan Tunjukin lagi Disini aku cuma pake bawang merah Bawang putih Terus cabai ceplik Cabai besar Terus aku kasih terasi gitu Yang udah aku garang Jadi semuanya dihalusin Oh ya gak lupa Nanti aku bakalan kasih kemiri Nah disini tuh aku Lupa untuk nalain kemiri ya Jadi ini aku mau cuci dulu sebentar Terus baru aku pas lagi nyuci bumbunya Aku inget Oh ya kemirinya belum Jadi aku tinggal kasih kemiri lagi Pokoknya untuk semua bumbunya Sesuai selera aja Sesuai takaran kalian Disini aku gak pake takaran Pokoknya insting aja deh Jengkol segini Terus segini Enaknya bumbunya segini Kayak gitu Dan lebih bagus lagi sih Banyak bumbunya ya Jadi untuk bumbunya Jadi daruk-daruk nasi Itu udah enak banget Disini aku sengaja Masak jengkolnya tuh Agak sedikit sore Karena kenapa Kalau dari siang Itu pasti udah habis ya Jadi disini Ya udah Aku masaknya sore aja Dan kebetulan Memang kalau masak jengkol itu Biasanya Kalau aku ya Jadi jengkol pertama kali aku beli Itu harus direndam sebentar gitu ya Setidaknya Setengah harian gitu Karena Biar lebih mengempukan Si jengkolnya sendiri Nah itu muka aku maafin ya Kucel banget Karena memang cucu Dari pagi aku Nggak mandi Dan memang juga Agak berhalangan Jadi ya udah males mandi Jadi nanti sekalian aja deh Mandinya udah mau sore Udah mau ke dikit lagi acara Mungkin Selepas asal Aku bakalan mandi Nah disini aku pakai ikan asinnya Itu sekitaran 10 ribuan Untuk jengkolnya Tadi aku beli itu Di 20 ribu Setengah kilo ya Jadi aku belinya Ini jengkol Waktu lagi minggu-minggu kemarin Jadi masih Jengkolnya agak sedikit naik Harganya Kalau sekarang denger-dengar Cengkolnya itu udah turun ya Yang belum turun itu Yaitu ayam Ayam Telur Yaitu udah pusing banget Dan aku disini Berasa banget Untuk jualan ayam Untungnya itu Makin tipis aja Tapi untuk harga Aku tetap Di harga Sekitar Satu force nya 16 ribu Setiga Jadi aku nggak bisa ngurangin Karena yang namanya Ayam kadang naik turun Jadi ya resikonya gitu ya Jadi ya Biarpun untungnya sedikit Ya nggak apa-apa Dikeririn Nanti juga kalau turun lagi Kita bakalan stabil lagi Bukan aku aja Wah ini imbas Buat semua penjual ayam Mau pecel ayam Mau ayam ungkep Mau ayam potong Mau ayam segala Apa itu Chicken Mungkin harganya Bakalan tetap sama Tapi Ya sepintar-pintar Nyaketukang ayam Itu mungkin diakal-akalin Kayak gimana Misalkan Kayak aku nih Ya sedih Ya nggak Kalau aku sih Nggak bisa diakal-akalin ya Aku biasanya Beli ayam potong itu Di 30 ribu Misalkan Itu yang ukuran besar Biasanya Tapi untuk sekarang Yang di 30 ribu Tuh nggak ada Aku beli di sekitar 33 ribu Itu agak sedikit kecil Jadi ya Wayahnya aja Ayamnya agak sedikit kecil Kayak gitu Jadi nggak ada yang Di Rubah sih Kalau untuk rasa Porsian Cuma agak sedikit kecil aja Karena memang Dari ayam potongnya Ya seperti itu Mereka juga belinya kan Yang harusnya Ukuran Sekian berapa Gitu Ini jadinya berapa Kayak gitu Ya bener-beneran cepat turunnya ya Nah ini untuk bumbunya Si jengkol Kalian bisa lihat sendiri Ini bedok banget Dan ini wangi banget Dari si terasinya Padahal aku pakai terasinya Itu terasi sedikit Itu aku pakai terasi Oleh-oleh dari Subscriber aku Yang ada di perumahan BCL Jadi terima kasih banget Buat mbak yang ngasih aku Oleh-oleh Itu terasi Allah makasih banget Jadi Isinya itu beneran beda Dan enak banget Itu terasi celacap Katanya Nah ini tuh Aku langsung aja Aku masak Ini beneran wangi banget Ini tuh sebenernya Tanpa dicampur apapun Untuk menu jengkol ini Pakai nasi hangat aja Ini udah Tuh gitu ya Pokoknya yang niat diet Kalau untuk masak jengkol ini Gak bakalan bisa diet Karena memang Untuk si jengkol ini Gak bisa Kalau untuk digado Atau di Apa sih tuh Di kayak Ya digadoin gitu Gak bisa Ini harus campurannya Nasi ya Baru ini mantep Kalau untuk menu-menu lain Mungkin kayak aku juga Masih bisa gak pake nasi Tapi kalau ini Aku bakalan hilap Aku bakalan makan Pake nasi Kayak gitu Nah ini udah dikit lagi Mau mateng Jadi ini bakalan aku angkat Sedikit lagi ya Ini masih ada sedikit airnya Dan Alhamdulillah Ini udah selesai semua Ini jengkolnya Jadi nanti siap disajikan Dan ini pada sore hari Aku langsung lanjut aja Kebetulan tadi Ada temennya bapak Aku yang dateng Dan dia menyuruh aku Untuk beli cemilan Jadi disini aku langsung aja Untuk belanja cemilan Tapi sebelum itu Aku mau mampir dulu Ke temen aku Namanya Ani Seperti biasa Ini bos Untuk makanan kucing Disini Makanan kucing aku Habis ya Dan aku juga bakalan Setok-setok juga Karena kadang ada Beberapa juga Pelanggan aku Yang pesen makanan kucing Jadi Tanpa harus bolak-balik lagi Ke Ani Yaudah aku setok Untuk yang di rumah Kayak gitu Jadi biar lebih cepet aja Tapi kalau misalnya Ada yang pesen Aku langsung tinggal Anter Nggak harus langsung Ke Aninya lagi Nah selepas dari rumah Ani Ini aku mampir lagi Ke klinik Jadi disini aku Mau beli salep Karena yang pernah aku bilang Kemarin itu Muka aku Atau wajah aku Agak sedikit beruntusan Itu gatel Jadi kayak udah Ngerambat dari dagu Sampai ke atas pipi Mau ke mata gitu Jadi kayak yang tebel Beruntusannya Jadi kayak orangnya Kayak keradakan gitu Aku nggak betah banget Nih aku bakalan ngasih Nah ini Ini sebenernya Nggak terlalu kelihatan Tapi kalau untuk Dari samping Kalian bisa lihat sendiri tuh Jadi kayak beruntusan Seperti ini Kayak tebel gitu Alhamdulillah Setelah pake salep itu Cuma semalaman aja Besok paginya tuh Udah nggak gatel Dan merah-merahnya tuh Langsung hilang Ya walaupun Agak masih sedikit-sedikit Gatas Sekarang ini juga Cuma nggak Ya nggak kelihatan gitu Kayak biasa aja gitu Udah normal Hampir normal kembali Untuk kulit akunya Jadi cepet banget ya Mujarapat itu salep Pada cuma harganya Rp18.000 Nah disini aku mampir Untuk beli cemilan Jadi disini aku Makalan beli Ini kue kesukaan aku Semprong Jadi aku minta Diturunin Untuk kue semprongnya Nah ini salah satu Cemilan favorit aku Selain rempeye Selain kayak Bayem popa Yang kriuk-kriuk Pokoknya aku suka Yang ini Tapi cenderung bukan Nengguri ya Ini lebih kemanis Itu kue semprong Terus disini juga aku belanja Kayak kacang-kacangan Kayak misalkan Kayak bapak-bapak kan Kalau ngobrol pastikan ya Sambil ngerokok Sambil nyemil kacang Kayak gitu Dan masih banyak lagi sih Nggak banyak juga sih Pokoknya ada beberapa lagi Yang aku beli Di kue kayak gini Untuk kue-kue kering Kayak gini Nah contohnya Kayak Arisa Seperti ini Gitu Terus aku tadi juga beli Kayak kue pisang Kayak gitu Pokoknya yang Kriuk-kriuk deh Aku lebih suka yang kayak gitu Jadi yaudah selera Aku ambil semua Dan disini juga Neji Mau jajan Dan ini totalan semuanya Sekitar hampir Kurang lebih 200 ribuan Jadi belanjanya Bukan ini aja sih Untuk harga Kue-kue ini Masih lumayan murah ya Jadi masih banyak lagi Aku beli rokok Beli kopi Pokoknya semuanya Totalan gitu ya Yang aku belanjain Dan nggak berasa Ini udah malam Acaranya udah mau dimulai Dan udah juga Ada beberapa tamu yang dateng Dan itu abon Kalian bisa lihat sendiri Badannya bulat Jadi sekilas itu Aku pikir tadi tuh Kayak kue gitu Kue apa Mab Kue apa Karena bulunya itu Kayak yang bulat banget Untuk bagian pantat Sama badannya ini Jadi dia kepo banget Dia pikir Mungkin aku masak ayam Tapi disini Nggak ada abon Disini adanya cengkol Dan ini Dia warna kulitnya Memang lebih sedikit Kayak kotor gitu Emang warnanya begitu Warnanya kuning Sama broken white Kayak kita maka Atau putih gading gitu Jadi nggak terlalu putih banget Beda sama nala Kalau nala putih Nah ini kakakku nih Yang mau nikah Umurnya sekitar Hampir 50 tahunan Ini semuanya kakak aku Nah yang tadi melambai juga kakakku Disini ada emak Ada bapak Jadi memang Ini kayak cuma kecil-kecilan aja Dan diadakan Ini di rumah emak Tadinya mau di rumah aku Tapi ada yang bilang katanya Aku kan belum pernah ajatan Jadi nggak boleh di rumah aku Jadi yaudah Mau nggak mau Ini di rumah emak aja Tadinya sih Mau nikahnya di rumah aku Tapi yaudah Dipicarakan lagi sama bapak Kata bapak nggak usah Jadi yaudah Mau kayak gimana rumah emak Yaudah seperti ini Apa adanya Tolong jangan Kayak gimana-gimana Memang seperti ini emak Memang rumahnya Nggak bisa dibenerin gitu ya Maksudnya tuh Nggak mau dirapiin Jadi maunya seperti ini gitu ya Udah kita hargain Nah ini emak Emak masih sakit ya Ya tapi alhamdulillah Masih Bisa untuk berkomunikasi Masih sehat lah Bener-bener emak Sehat 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 Pokoknya kalau untuk sakit-sakit Yaudah biasa Kayak gitu Dan itu bapak alhamdulillah Sehat Dan alhamdulillah Masih bisa Mendampingi kakak saya Untuk menikah Untuk dalam video ini sih Nggak ada yang banyak Aku harus videoin Ya jadi seperti ini aja Acara keluarga Nggak ada masak-masak Yang seperti kayak gimana Di video aku Dan aku juga mungkin jarang upload Masak-masak sekarang ini Karena memang aku sibuk banget Untuk ngurusin Anak aku sekolah Gitu ya Terus neji juga ulangan Belum aku dagang Dan aku kemarin juga Ini sibuk untuk ngurusin Kayak kakak aku Untuk nikah Jadi banyak banget Tugas-tugas aku yang Alhamdulillah gitu Masih dipercaya Untuk Menangani semua ini Alhamdulillah Dan semoga kakak aku Jadi keluarga sama Amin Pokoknya Langgeng Gitu sampai tua Sampai jadi kakek Dan nenek Amin Amin Dan kebetulan kakak ini Udah punya anak tiga Dan semuanya udah dewasa Dan ini acara Udah selesai Udah sah Alhamdulillah Ini saatnya makan-makan Oke deh Sampai disini dulu aja Videonya Terima kasih udah ngikutin Video aku Dari awal sampai hari Jangan pernah bosen Ngikutin video-video aku Sampai jumpa di video berikutnya Assalamualaikum